Intro Kita ke informasi selanjutnya Pekerjaan perbaikan Rai Nase di kawasan Jalan Pangeran Samudera mendapat tanggapan dari anggota DPRD Banjarmasin, Praksi PKS Wahid yang mengapresiasi kinerja Pemko Banjarmasin dan berharap kawasan tersebut bisa terhindar dari banjir saat musim hujan termasuk terjadinya genangan air yang dapat menghambat arus lalu lintas Pemerintah kota Banjarmasin sekarang sedang memperbaiki Rai Nase di kawasan pusat bisnis atau Central Business District di Jalan Pangeran Samudera Banjarmasin Tengah tahun ini Diketahui kawasan pusat bisnis itu meliputi pasar Sudimampir dan pasar baru serta sekitarnya sering mengalami genangan air atau bajet Perbaikan Rai Nase di wilayah tersebut dikerjakan proyek Rai Nase lebarnya berukuran 1 meter demikian juga struktur kedalamannya Terkait pengerjaan itu anggota DPRD Banjarmasin Wahid dari Praksi PKS menyatakan apresiasinya atas kinerja Pemko Banjarmasin tersebut Wahid berharap kawasan itu bisa terhindar dari banjir saat musim hujan termasuk terjadinya genangan air yang berakibat pula dapat menghambat arus lalu lintas Termasuk adrenase yang ada di Jalan Pangeran Samudera ini tentu sangat kami harapkan karena Jalan Pangeran Samudera itu kalau hujan deras sering terjadi genangan air untuk itu kami harapkan pekerjaan adrenase itu memenuhi standar dan bisa dengan cepat menyerap arus derasnya air yang akan terjadi ketika hujan deras untuk itu kami harapkan pekerjaan ini harus lebih baik dan tentu hasilnya kita harapkan untuk semaksimal mungkin supaya ketika hujan deras air yang tergenang akan cepat mengair ke sungai atau datar yang terendam Wahid juga mengingatkan pekerjaan proyek tersebut tetap dilakukan sesuai standar agar bisa dimanfaatkan maksimal ke depannya Kortasia Bacar TV